Dalam partai berkarya Menurut Yati, bergabungnya terdakwa kasus pembunuhan Munir, Polikarpus, dan mantan Deputi 5 Penggalangan Bin Muhdi Purwopranjono Dalam satu partai yang sama Memunculkan fakta Bahwa keduanya memiliki keterkaitan dan saling berkomunikasi Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Untuk kembali menyelidiki dan menguak fakta Apakah keduanya berkonspirasi dalam kasus pembunuhan penggiat HAM Munir Saitalib Inilah ketika negara kita gagal menegakkan hukum Ketika negara kita terus menerus melestarikan impunitas Maka orang-orang yang seharusnya dimintai pertanggung jawaban Justru malah menggunakan ruang-ruang demokrasi ini Untuk kepentingan-kepentingan politik mereka Dan mereka menjadi semakin sulit untuk disentuh secara hukum Dan akan semakin sulit untuk membongkar persoalan-persoalan ini Karena mereka sudah memiliki power Di antaranya dengan bergabung melalui partai politik Partai berkarya dengan ketua umumnya Tommy Soeharto Menempatkan Mukdi sebagai ketua Dewan Kehormatan Mudi sempat tersangkut kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Yang tewas pada 2004 lalu Mudi sempat menjadi terdakwa pada 2008 Tetapi difonis bebas oleh hakim Sementara Poli Karpus menjadi anggota partai berkarya Seperti yang kami kutip dari laman kompas.com Sekjen partai berkarya Badarudin Andi Picunang membenarkan Betul, Pak Poli jadi anggota biasa Beliau terjaring menjadi anggota partai berkarya Kertika proses verifikasi KPU Poli Karpus menjadi terpidana kasus pembunuhan Munir Dengan fonis hukuman 14 tahun penjara Dan bebas bersyarat setelah menjalani penjara selama 8 tahun